Ya bagaimanakah nasib keluarga Luo setelah ditinggalkan oleh Zofan? Mungkin banyak yang belum tahu setelah pertarungan terakhir melawan aliansi kekaisaran atau melawan kaisar Yuan dan diakhiri dengan kemenangan Zofan secara resmi Zofan pun meninggalkan klan Luo karena ia juga memiliki janji kepada Xie Wu Ye untuk bergabung dengan sekte demonic scheme Tapi sebelum Zofan benar-benar meninggalkan klan ataupun keluarga Luo ia telah mempersiapkan segalanya seperti mencari penggantinya ataupun pengurus keluarga Luo yang baru Nah bagi para readers yang ingat ya ada alasan kenapa Zofan harus menetap di keluarga Luo yaitu karena kutukan hati yang diberikan oleh Zofan kepada Zoyivan tak kalah ia berpindah tubuh Jadi Zofan mau gak mau harus menetap hingga pada akhirnya setelah kemenangan keluarga Luo kutukan hati tersebut menghilang dan itu berarti kebebasan Zofan dari awal Zofan berencana untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya di dataran suci yang artinya sebenarnya urusannya dengan keluarga Luo sudah berakhir tapi ternyata keluarga Luo berpikiran sebaliknya Ya menurut mereka Zofan masih bagian dari keluarga mereka dan tak tergantikan ialah penyelamat hidup dan juga orang yang paling penting bagi mereka Jadi tak kalah Zofan mendapatkan beberapa kesulitan keluarga Luo menawarkan diri atau datang langsung untuk membantu Zofan Ini sudah beberapa kali terjadi Seperti saat pertarungan Zofan untuk menyelamatkan Chu Kinceng tak kalah ia disandra oleh pimpinan sekte mistik surgawi Lalu saat pertarungan dengan beberapa kerajaan keluarga Luo juga membantu Zofan dan bahkan saat Zofan pergi ke dataran suci klan Luo juga ikut Ya Zofan sebetulnya sudah ingin melepaskan mereka atau tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Luo Tapi keluarga Luo lah yang menawarkan diri dan selalu ingin mengikuti Zofan Jadi Zofan pun tidak punya pilihan lain selain menyetujui ataupun menerimanya Bahkan kalau tidak salah juga ya di pertarungan terakhir melawan Heavenly Emperor keluarga Luo juga ikut serta Untuk poin yang terakhir Mimin agak kurang yakin ya karena memang Mimin belum sempat membacanya Jika ada kesalahan bisa tolong dikoreksi Sebenarnya juga setelah keperkian Zofan keluarga Luo ini sudah makmur menjalin hubungan dengan orang-orang di luar kekaisaran Tianyu dan bahkan menjadi keluarga dengan kekuatan militer terbesar Ya kekaisaran Tianyu yang dipimpin oleh Yuan Chong juga hanyalah boneka bagi keluarga Luo Pokoknya keluarga Luo udah jadi best of the best lah Apalagi mereka dipimpin oleh tiga pemikir ataupun ahli strategi terbaik yaitu Zuge Cheng Feng, Leng Wuchang dan juga Yao Ming tapi ya itu ya walaupun mereka sudah makmur tapi mereka juga tidak bisa melepaskan ataupun melupakan jasa-jasa Zofan jadi mereka akan sukarela membantu Zofan dimanapun ia berada tapi sayangnya setelah pertempuran terakhir melawan Heavenly Emperor ditandai dengan kemenangan Zofan Zofan sendirilah yang menulis ulang sejarah yang intinya Zofan tidak ingin seseorang pun mengingat tentang dirinya ya jadi semua orang melupakan Zofan tapi walau begitu ya setiap orang yang pernah mengenal Zofan seperti telah kehilangan sesuatu tapi mereka tidak tahu apakah sesuatu itu nah sebagai contoh Kyu'er dan juga Gu Santong ini berduakan anak angkatnya Zofan setelah Zofan menghapus ingatan semua orang atau menulis ulang sejarah kedua hewan suci ini yaitu Gu Santong dan juga Kyu'er entah kenapa mereka itu merasa sangat dekat dengan keluarga Luo padahal keduanya merupakan salah satu makhluk terkuat jadi mereka sebenarnya juga bertanya-tanya kenapa mereka begitu dekat dengan keluarga Luo dan entah kenapa alasan tersebut tidak bisa ditemukan jadi kan yang menyatukan keduanya Kyu'er lalu Gu Santong dengan keluarga Luo itu kan Zofan nah saat Zofan ini menghilang keduanya masih berhubungan dengan keluarga Luo dan nyaman dengan mereka tapi keduanya juga tidak tahu kenapa mereka bisa berperasaan atau memiliki perasaan tersebut dan itulah sedikit bagaimana kondisi keluarga Luo saat Zofan pergi meninggalkannya oh iya nanti setelah Zofan pindah ke sekte demonic scheme kita akan berpindah fokus jadi selama beberapa chapter ya sangat banyak pokoknya orang-orang di keluarga Luo itu udah gak pernah disepil lagi kalaupun muncul paling cuma sekelebat aja tapi tenang aja seperti apa yang Mimin sampaikan di awal pada akhirnya keluarga Luo kembali lagi kepada Zofan nah itulah sedikit informasi terkait dengan keluarga Luo jika ada kesalahan bisa tolong dikoreksi ketemu lagi di next video bye bye